Intro Saya dalam perjalanan liburan bersama keluarga ke Australia, ke Perth dan ke Melbourne Nah di salah-salah liburan ini saya menyampaikan inspirasi serial hidup bahagia untuk Anda Banyak orang ingin hidup bahagia tapi tidak bisa bahagia Kenapa? Karena salah sumber kebahagiaan Wah kalau teman-teman saya baik-baik saya bahagia Nah temannya tidak baik semuanya kita tidak bahagia Kok saya bahagia kalau saya pergi ke luar negeri jalan-jalan pulang ke rumah tidak bahagia lagi Saya bahagia kalau saya bekerja dan atasan saya, bawaan saya, teman selevel saya semuanya baik-baik Kita tidak hidup di sorga, kita hidup di bumi kawan Dan kita akan menjumpai orang sekitar kita, mereka tidak baik Lalu kapan kita bahagianya? Kita akan bahagia dimanapun kita berada, siapapun teman kita Kalau kita punya hati yang baik, punya pikiran yang baik Maka bumi pun serasa di sorga Karena kita punya sumber kebahagiaan Yang sumbernya di dalam diri kita Bukan di luar diri kita Banyak orang dalam hidup ini tidak maksimal Kenapa? Karena tidak punya gairah atau semangat yang cukup untuk hidup atau untuk bekerja Selama Anda punya semangat Maka Anda pasti cepat atau lambat adalah sukses Karena orang yang punya semangat, punya gairah, dia pantang menyerah Tapi persoalannya adalah bagaimana cara memelihara semangat di dalam hidup ini Sehingga kita bisa selalu antusias, hidup maksimal, bahkan terlebih lagi adalah bahagia Bagaimana kita bisa hidup ini maksimal, bekerja, dan bahagia Maka milikilah alasan yang cukup kuat untuk bekerja, sehingga Anda bekerja dengan bergairah Kenapa sih orang banyak yang tidak bergairah bekerja? Beberapa hal misalnya Aduh Pak, kalau saya lihat pasangan saya Pak Saya capek Pak kerja Pak Saya bekerja dia yang menghabiskan Saya bekerja dengan semangat Dan dia malas-malasan Apakah dengan kemalasan pasangan Anda Anda akan berhenti bergairah Itu merusak kepribadian Anda sendiri Misalnya Anda seorang suami Waduh Pak, saya bekerja keras Istri saya memboraskannya Anda seorang istri Pak, saya kerja keras Istri saya males-malesan Nah, kalau pasangan Anda membuat tidak bergairah bekerja Maka jangan berhenti untuk bergairah Tapi temukan alasan yang lain Misalnya anak-anak Anda Cintai anak-anak Anda Atau cintai orang tua Anda Sehingga Anda punya dana, punya uang Untuk membantu orang tua Untuk membiayai anak-anak Saya menjumpai banyak ibu-ibu yang Kalau melihat suaminya Ingat suaminya Aduh Pak, lebih baik saya mati saja Jangankan bekerja Hidup pun tidak bergairah lagi Tapi kenapa dia tidak mati Dan akhirnya bahkan bergairah bekerja Saya ingat anak saya Pak Saya cinta anak saya Saya peluk anak saya Dan saya katakan kepada anak saya Nak, demi kau mama hidup nak Untuk kau mama hidup Wah, ibu ini mencintai anaknya Luar biasa Dan menemukan alasan Untuk bergairah bekerja Untuk bergairah hidup Dan dia melanjutkan hidupnya Nah, saya ini salah satu pemilik Dari MLM Ifadasyat Saya memiliki ribuan Bahkan ratusan ribu member Tapi saya menjumpai banyak ibu-ibu yang sukses Menjadi member MLM Dan bekerja dengan bergairah Karena mereka mencintai anak-anaknya Anda pasti selalu dapat menemukan Pribadi untuk dicintai Entah pasangan, entah anak Entah Anda mencintai sesama Atau Anda mencintai Tuhan Tapi selama Anda punya alasan Untuk mencintai sesuatu Satu pribadi Maka Anda akan dibuat Bergairah Di dalam bekerja Dan itulah yang membuat Anda Bahagia Dan hidup maksimal Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari Melbourne Salam Dasyat Luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.